Intro Aku kan lapor ke polisi atas pencemaran nama baik dan kamu sudah menyerang Yasmin Dan aku yakin kamu akan mendekam di penjara lagi dan kamu gak akan pernah bisa ketemu sama Kaila Pas! Sini! Pas! Aku mau ketemu sama Kaila, aku ibu kanungnya Kaila Nina cukup, sini! Kamu hanya bisa buat Kaila celaka Dan hari ini juga aku akan ambil rumah ini, rumah pemberian aku Sekarang kamu angkat kaki dari sini Tidak, aku gak mau ikutin kamu Kamu sama ibu kamu itu sama, sama-sama penipu Selama ini sikap aku udah baik sama kamu, tapi kamu selalu melunjak Aku kan lapor ke polisi atas pencemaran nama baik dan kamu sudah menyerang Yasmin Dan aku yakin kamu akan mendekam di penjara lagi dan kamu gak akan pernah bisa ketemu sama Kaila Kamu camkan semua kata-kata aku Jadi lebih baik sekarang juga kamu angkat kaki dari rumah ini Kamu lihat aja, aku akan buktiin setiap kata-kata aku Aku never hilang Suster Nina benar mamanya Kaila, Oma? Bukan, kan Oma udah bilang, suster Nina itu bukan mamanya Kaila. Kaila harus hati-hati ya, suster Nina itu orang jahat. Jadi Kaila jangan percaya, kalau suster nih mau ngajakin ketemu, Kaila jangan mau ya sayang ya, jangan ya. Bu Ajeng masih aja bohong soal Kaila, Bu Ajeng bener-bener kejam ya. Ya, kasihan Nina, pasti berat bagi dia karena dipisahkan dengan anaknya. Mama kenapa bohongin Kaila soal Nina sih? Ya harus seperti itu, bahaya dong kalau Kaila tahu kalau Nina itu ibunya. Yang ada, Nina bisa memanfaatkan situasi ini, Kaila bisa dibawa pergi dari rumah ini, mau seperti itu. Yasmin, saya ke kamar Kaila dulu ya. Aku bisa sedikit paham sih perasaannya Kaila. Dia pasti ada perasaan bahagia ketika dia ngeliat harapan tentang ibu kandungnya. Iya, tapi di satu sisi, aku kasihan sih karena anak si kecil itu harus, harus menjalani kehidupannya seperti ini. Dia harus mencoba untuk menerima kenyataan seperti ini. Dia sudah tahu awalnya kalau ibunya meninggal dan ternyata ada ibunya, dan ibunya masih hidup. Ya, aku kasihan dan aku ada campur senangnya juga sama Kaila, ternyata orang tuanya masih lengkap. Kalau ngomongin masalah ibu, pasti gak akan ada habisnya. Aku pasti akan terbawa dan akan terhanyut sedih banget. Bagi kan ibu aku juga, udah gak ada meninggal. Dan sampai saat ini aku masih belum bisa membukar misteri tentang kematian ibu aku. Sabar ya. Tentang itu nanti aku bantu untuk nyelidikin kematian ibu kamu. Jadi Yasmin masih cari tahu soal kematian ibu Rati. Apa ada niat tahu kalau ibunya Yasmin adalah ibu Rati yang dia cari selama ini? Ini apa, Pres? Setelah kamu selingguh istri, Sang. Dan kamu coba untuk membuat anak saya meninggal. Sekarang kamu bilang kamu mau minta, Mak. Oh, enggak. Mama sama papras selingguh. Mama pernah nyuruh papras untuk membakar rumah sakit dan membayar sniper untuk menghabisi Romeo. Bisa aja, Mama yang sudah menyuruh papras untuk menghabisi ibu Rati juga. Aku harus cari bukti. Kalau Mama adalah dalang dibalik kematian ibu Rati. Dengan begitu, aku bisa dengan mudah membujuk Yasmin untuk menikah dengan aku. Dengan umpan kalau aku tahu siapa pembunuh ibunya. Dan Yasmin pasti enggak akan bisa menolak aku. Warga Cakra Dinata benar-benar enggak akan lama lagi akan ada di dalam genggaman aku. Kamu mau langsung pergi habis ini? Iya, aku masih banyak kerjaan. Yaudah kalau gitu aku tinggal duluan, enggak apa-apa kan? Aku ada urusan bentar. Terima kasihan ya, Tia-Tia. Kamu di mana? Aku mau ketemu. Ada yang mau aku obongin. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Aku yakin Pak Pras pasti menyimpan bukti-bukti keterlibatan Mama di rumahnya. Dan aku akan mencari tahu itu semua. Dan aku yakin Mama selalu memerintahkan Pak Pras untuk terjun langsung dalam hal-hal kotor kayak gini. Dan aku akan segera menemukan bukti-bukti tersebut di dalam rumahnya Pak Pras. tak aparansikkan? Ada yang berbicara dan siyah beruntung. Terima kasih telah menonton 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 Apa kamu bisa kasih telah menonton Foto Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton